Terima kasih Sebenarnya yang terjadi dalam kitab sunci Coba-coba saja ya Kenapa Yesus kalau menyembuhkan orang Selalu diawali dengan Imanmu telah menyelamatkan Engkau Bukan pertama-tama Butanya di langga Yesus tidak pernah mengatakan sakitnya yang di langga Tapi imanmu telah menyelamatkan engkau Apa maksud kata-kata itu Yesus sedang mengusir Yang jahat dalam hidup manusia Yang terjadar ke semua Kalau kita mau cermati Injil Bacaan disana orang Disembuhkan dari sebutanya Yesus mengatakan Imanmu telah menyelamatkan Dan disembuhkan Yesus hadir Sebenarnya Nusir yang betul Supaya hati manusia itu memiliki lagi rasa dan Kalau orang hatinya damai Sebenarnya penyakit itu tidak datang Benar datang Ada orang sakit ke dokter Dokter bilang apa Ibu itu sehat kok Kasihlah obat Sebenarnya obat itu vitamin Tetangganya dokter Nah itu vitamin Sebenarnya Sehat Sehat Domaknya tidak sehat Apanya Dia rasa dendam Benci Jengkel sama orang Diri hati Itu kemudian merusak Ibu itu Dengan Yesus Yesus itu sedang bertempur Bukan lagi manusia Dengan yang jahat Imanmu telah menyelamatkan kau Dan ini akan kuncinya Demi bacaan indah Hari ini Ketika Yohans Pombaptis Mengatakan Bertoh Baklah Kerajaan Awas Sudah Dekat Bukan masih jauh Sudah dekat Artinya apa Sudah dekat itu Urgen mendesak, pertobatan itu mendesak, oleh karena itu kalau bertobat, jangan tunda kan biasa kita tunda-tunda kan misalnya istrinya bilang, pak cobalah begini benar gak? kalau anak juga mau cobalah berubah menunjuklah, karena itu masih panjang tapi tiba-tiba nafasnya mulai senen makanya kerajaan Allah sudah sudah hadir di tengah-tengah kita dan ini kuncinya sebenarnya untuk memiliki rasa damai kenapa? dosa, berkuatan dosa berusak suasana damai makanya di tangan Eden ini rusak Adam dan Hawa tadinya bersahabat dengan semua orang ciptaannya dan tidak merasa bersalah ketika berjumpa dengan Tuhan itu tadi kalau kita sudah berbuat dosa kita lihat orang lain kita lihat orang lain rasa bersalah mau doa juga tenang gak kalau orang-orang lagu berpukadalah berusaha ya tenang kalau gak yakin buktikan lah buatlah dosa jadi kemudian rasakan dia bener ya situasinya semoga terlalu dikira Yohannes Pembaktis mengatakan bertobatlah kerajaan rasu dan bertobatan itu suatu kemenyesakan sekat dan oleh itu kita bersyukur ada masalah yang gini mempunyai kesempatan kepada Tuhan untuk membakar Yesus gak pernah campak kita ini yang seringkali buktinya apa Matthew itu siapa pengunjuk dianggap orang berusaha Sakyus itu siapa Santo Paulus juga siapa sebenarnya Saulus itu dia kejar-kejar orang yang mengikuti Yesus dan kemudian karena suatu tragedi jatuh dari kuda kemudian dia muntah kemudian dia mengalami Pertol tapi gak usah tunggu calah baru kita tinggal dan seringkali kita tunggu suatu yang sangat terhadap di dalam kehidupan baru ya ya saya mau ketika kita juga mulai alami dosa-dosa dan gak usah tunggu dosa berat untuk alami semoga masyarakat membakar semoga seorang Yohannes menjikan harapan dari yang selalu dibanggar karena kalau tidak kata kita tadi akan dibuang tapi waktu perjalanan kita mengapa itu konflata ditebangi supaya dibilang karena tidak baik lagi ditebangi tapi diberi ke semangat 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 semoga kita terbuka hati untuk dibuang taruhi oleh Tuhan dalam masa dan ini agar sungkat cita mata sungguh juga sungkat cita terjumpaan dengan Kristus yang hidup hadir di dalam kehidupan Terima kasih. 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 Sampai. Terima kasih. Bapak yang maha kudus kami kuncikan kepadamu persembahan kami ini semoga persembahan kau persatukan dengan persembahan putramu sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami demi krisus Tuhan dan penantara kami Tuhan bersamamu dan bersamamu barilah menarakan hati kepada Tuhan Semoga kami harapkan barilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Semoga layak dan sepantasnya Ya Bapak yang kudus Allah yang kekal dan kuasa bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaran krisus Tuhan kami sebab kau menyanyikan jurus lama yang akan membebaskan umat manusia dialah Adam baru yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan dikau yang telah dirusahkan oleh dosa Adam dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila ia datang kembali pada abab itu sekalian ciptaan berbakti kepadamu semua orang yang sudah diselamatkan menghormati dan memuji engkau bersama impulan para kudus kami pun menggabungkan suara dengan paduan para malaikat dan melakukan pujian bagi kemuliaanmu dengan bernyanyi dan melakukan pujian bagi kepadamu dan melakukan pujian bagi kemuliaanmu dan melakukan pujian bagi kemuliaan modal biar dan terima kasih terima kasih terima kasih untuk mengenai terima kasih Suhu kuduslah engkau ya Bapak, sumber segala kekudusan, oleh sebab itu pada hari minggu ini kami menghadapi kau sehati sejima dengan cemaat-cemaat separohi dan kesukupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam pelayan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut, engkau telah meninggikan dia, menganugrakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya rohmu, agar bagi kami jadi tubuh dan darah, kukeramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan, itu menanggung susah dikutailah. Yesus memberikannya kepada murid-muridnya, selaya berkata, terimalah dan makanlah ilah tubuh kudus yang diserahkan kepadanya. Demikian pula, sudah perjanjuan Yesus mengambil piara, sekali lagi yang mengucap syukur kepada kamu. Lalu memberikan piara itu kepada murid-muridnya, selaya berkata, Terima dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekali yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi penampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku. Agunglah misteri iman kita Tuhan yang kasih telah mengenai dikutailah. Dan Sambil mengenangkan bapak dan kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepada mulia Bapak Roti Kehidupan dan Piala Keselamatan kami bersyukur Sebab kami kuanggap layak menghadapi kau dan berbagi kepadamu Kami mohon agar kami yang menerima suku dan darah Kristus diimput Menjadi satu umat ular roh kudus Bapak, perhentikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan Paus kami, Francisco Dan usuh kami hati yang lu serta para imam, diakon, dan semua pelayan sahaja Ingatlah kali hamba-hambang Akan saudara sendiri kami kau beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit Akan semua orang yang telah berpulang dalam pelayananmu Terimalah mereka dalam cahaya wajar Kasianlah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria, Prawan, dan Bunda Allah Bersama Pak Rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa Yang hidupnya berkenan Semoga kami pun kau perkenankan Terus serta memuji dan memuliakan dikau Dengan peran-peran Yesus Kristus Dengan peran-peran Kristus Bersama dia dan dalam dia Bagimu ala Bapak yang maha kuasa Dalam persatuan dengan rohku Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin Atas petunjuk penyelamat kita Dan menurutkan kemuliaan Maka beranilah kita berdoa Tuhan Tuhan Bapak kami amat dari surga Bimu liyatan dan namamu Datanglah kerajaanmu Terima kasih 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 Kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Terima kasih 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 Terima kasih